Halo Sobat Kalo Media, beberapa hari ini ada yang lagi viral loh Tau gak sih, salep tiktok yang namanya Clara Sinta itu lagi viral banget Tau gak sih kenapa viralnya? Jadi ada temenya si Clara Sinta itu namanya Andi, dia tuh kecawa banget sama Clara Sinta Karena ternyata si Andi itu di fitnah sama Clara Sinta ke temen-temennya Karena si Andi ini gak terima kalau dia tuh di fitnah sama si CS Terus diomong-omongin di belakang, akhirnya dia speak up dong tentang si CS Usut punya usut, ternyata si CS ini simpenan atau anik-aniknya salah satu polda yang berinisial DA Tau gak sih, sampe si CS ini diundang loh ke acara kenegaraan Bayangin loh dia tuh siapa sih, ibaratnya gitu kan, tapi kok bisa hadir di acara kenegaraan Sebenernya semua orang tuh bisa dateng, boleh hadir Tapi kalo untuk duduk di podium atau di tempat tertentu ya kayak IV-IV gitu deh Itu kayaknya gak mungkin, kalo gak ada backingan yang kuat Karena beritanya udah viral, nah si CS ini mungkin udah ngerasa kayak khawatir atau gak nyaman gitu kan Akhirnya dia itu ngelacak si posisi temennya itu, senang-nang si Andi Tau ime, dia tau alamatnya dimana, dan sebagainya Kalian tau kan yang bisa ngelakuin itu siapa? Udah tau jawabannya ya Dari info yang beredar juga, si CS ini dikasih mobil support loh sama bapak polda DA itu Gak tanggung-tanggung ya cin Kalo neti jenjelis sih ini kayaknya perlu diusut ya aliran dananya Dari gosip yang beredar sih, tugas bapak polda DA itu ya yang suka ngurusin barang-barang haram Hmm, pantesan ya dikasihnya mobil support Selain itu, si CS ini juga terlibat kasus Bepom Tau gak sih kalo CCS itu punya produk kayak sling gitu kan Kayak untuk pelangsing, tapi ternyata gak lolos uji Bepomnya Tapi, menurut kusip yang beredar, dia tuh ngebayar Bepom demi ngelolosin produknya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax